Sobat Matalang, gerak-gerik Perancis yang tiba-tiba baik terhadap Indonesia, tampaknya perlu diwaspadai. Pasalnya, Perancis adalah termasuk anggota NATO, yang notabene adalah musuh dari China. Sedangkan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sudah lama mengincar China untuk target selanjutnya setelah Rusia. Jadi, apakah Perancis yang saat ini baik terhadap Indonesia ada maksud terselubung, tulus ataukah modus, atau jangan-jangan ingin membenturkan NKRI dengan China? Simak penjelasannya. Sobat Matalang, siapa sangka, Indonesia begitu dipandang tinggi oleh Perancis. Hal itu bisa dilihat dari hubungan Indonesia dan Perancis yang terbangun selama beberapa tahun ke belakang. Perancis banyak menjual alutsistanya ke Indonesia, bahkan dengan sejumlah kemudahan. Salah satunya Rafale, Indonesia ingin memiliki 42 unit jet tempur canggih itu. Perancis tak pernah berpikir, bahwa Rafale akan membawa mereka bekerja sama dengan Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia sendiri merogoh kocek sedalam 116 triliun rupiah untuk mengamankan Rafale. Dan menariknya, ternyata Indonesia tidak punya uang untuk membeli jet tempur tersebut. Lebih mendetailnya, anggaran pertahanan Indonesia tidak cukup untuk beli semua Rafale itu. Bahkan, Indonesia perlu pinjaman luar negeri untuk mencukupi program pertahanannya. Hal ini diungkapkan oleh Fedomosti Rusia, bahwa Indonesia hanya bisa membayar secara mencicil. Dan itu diaminin oleh Perancis. Padahal negara semacam Perancis, tidak pernah memberikan pinjaman super lunak dari bank ekspor impornya. Perancis sengaja mempermudah penjualan Rafale ini, karena melihat potensi Indonesia di masa depan. Perancis ingin menamankan pengaruhnya di Indo-Pasifik, dan Indonesia dianggap sebagai pintu utama menuju itu. Bahkan pada November tahun 2022 lalu, Perancis hadir dalam pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Perancis mendapat status negara pengamat, dalam pertemuan Menhan ASEAN+. Pertemuan militer ASEAN dengan mitra eksternal seperti Australia, India, dan Amerika Serikat. Perancis juga menilai bahwa Indonesia adalah pemegang kendali jalur perdagangan dunia yakni Selat Malaka. Mereka ingin penjualan Rafale sebagai cara untuk memperarat hubungannya dengan Indonesia, sekaligus mengamankan jalur perdagangan. Bisa dibilang, Rafale adalah tiket Perancis untuk menguasai ekonomi di Indo-Pasifik melalui Indonesia. Sobat Matalan, di sisi lain, Perancis memang sengaja mempermudah Indonesia untuk mendapatkan Rafale. Hal itu terjadi setelah fakta pertahanan AUKUS dibentuk, di mana kontrak kapal selam Perancis ke Australia dibatalkan secara sepihak. Perancis lantas melipir ke Indonesia, memulihkan hubungan pertahanannya dengan Jakarta. Sejak sengketa AUKUS, keterlibatan Perancis di Indo-Pasifik telah mengambil beberapa bentuk. Di tingkat bilateral, salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah pemulihan hubungan Perancis dengan Indonesia, jelas nasional interest pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Kedua menhan masing-masing negara, Prabowo Subianto dan Sebastian Lecornu menyatakan kegembiraannya, menemukan win-win solution dalam kerja sama ini. Indonesia butuh senjata berkualitas tinggi, Perancis dapat pijakan untuk kembali menanamkan pengaruhnya di Indo-Pasifik. Di tengah rencana Indonesia untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, Perancis mendapatkan kesepakatan untuk menjual 42 pesawat tempur Rafale ke Indonesia, yang mungkin akan diikuti dengan penjualan dua kapal selam serang kelas Skorpen Perancis, jelasnya. Paris memang tengah berusaha kembali ke Indo-Pasifik, lantaran melihat masa depan dunia berada di sini. Penjualan Rafale dan kapal selam Skorpen ke Indonesia dinilai banyak pihak sebagai langkah membenturkan ASEAN ke China. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!